Pembalap Monster Energia Maha Fabio Quartararo mengaku malas mengeluh terus-terusan soal masalah yang terjadi pada motor YJR M1 miliknya. Fabio Quartararo sudah berada di puncak frustasi karena masalah yang terjadi pada YJR M1. Pasalnya, masalah ini membuat Fabio Quartararo gagal merebut poin penuh pada balapan seri ketiga musim ini, MotoGP Argentina 2022. Memulai balapan dari posisi ke-6, Quartararo yang seharusnya menyodok ke depan malah merosot ke belakang. Masalah pada grip diakui pembalap asal Perancis tersebut yang melemparkannya dari posisi 10 besar di awal balapan. Posisi Quartararo lalu bisa membalik pada pertengahan balapan dengan menembus 10 besar. Hingga akhir balapan, pembalap berjulukan El Diablo itu akhirnya bisa mempertahankan posisinya dengan finish ke-8. El Diablo mengaku sangat frustasi pada lap pembuka karena tanpa melakukan kesalahan besar pun, pembalap lain terus melewatinya begitu saja. Ditambah, ia mengaku semakin frustasi karena pada sesi latihan bebas, ia sempat mencetak waktu 1 menit 39 detik. Meski tidak tahu lagi harus berbuat apa, Quartararo menyebut sampai malas untuk membuat keluhan kepada yang mahal. Dia lebih memilih fokus menatap balapan berikutnya dengan harapan bisa meningkatkan performa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!